Ini KL2102 ya, statika Statika ya Sebesar itu kelihatan? Kurang besar atau bagaimana? Atau kurang dekat? Kelihatan pak Cukup, cukup jelas ya Jadi ini KL2102 statika Statika itu bagian dari mekanika Jadi seperti mekanika fluida Semesta ini Anda mendapat mekanika tanah juga di geoteknik mestinya Nah statika ini mekanika juga sama Cuma objeknya saja yang berbeda ya Jadi ini Apa namanya Kita mempelajari pengaruh gaya Terhadap suatu body lah ya Atau struktur Nah objeknya ini yang berbeda Kalau fluida ya ini gas atau cairan Kalau tanah ya ini tanah Kalau kita Di statika ini Objeknya yang dikenai gaya itu Solid ya, padat Akhirnya tidak sesembarang ini mungkin Bentuknya mungkin bangunan ya Begitu Bangunan Sejak dari yang sederhana Bangunan apa namanya Jembatan begitu lah ya Atau sampai yang Yang rumit ya Kanjungan dan sebagainya Jadi objeknya Bangunan Kita akan mempelajari Apa yang terjadi pada bangunan-bangunan ini Gaya-gaya apa saja yang ada di dalamnya Akibat beban-beban yang ada di luar Prinsip umumnya seperti itu Referensi Saya tidak menggunakan referensi khusus Apa saja buku yang jadulnya statika Atau kalau pakai bahasa Inggris ya Statics ya Statics bisa dipakai Dan Statika kita diarahkan ke analisi struktur Karena bodinya kita ini nanti Diarahkannya ke struktur yang khusus Bangunan Jadi selain statics juga Struktural analysis bisa dipakai Struktural Analysis Jadi buku yang jadulnya Salah satu dari ini Bisa digunakan sebagai referensi Yang ini ilmunya dasar ya Jadi kalau lihat buku yang jadulnya statics Sebagian besar akan kita pakai Tapi kalau struktural analysis mungkin ini hanya bagian awalnya saja Yang lebih Apa namanya bagian belakang dari buku ini Ini masuk ke Pelajaran kita di semester berikutnya nanti Analisi struktur Nah dua yang saya sudah Sampaikan di Handout Kalau Anda sudah lihat di statics itu yang Cukup representatif Mungkin bisa pakai yang Meriam Ada tiga pengarangnya Meriam dan Craig ya Tidak salah Satu lagi Hebeler Hebeler Sektral analysis Hebeler juga punya Jadi Bagian depannya dari yang ini itu mirip dengan staticsnya Begitu ya Lalu dari Pengarang lain yang Beberapa yang cukup Sering saya kutip Jadinya Namanya Kasimali Setidaknya Yang ini Tapi apapun yang berjudul statics dan struktural analysis Bisa digunakan sebagai Referensi Paling tidak untuk pengayaan Problem-problem ya Jadi Jadi nanti di kelas ini Anda akan menganalisis Soal gitu ya Problem Dan Bidang statika ini sangat luas Jadi Kalau di semester yang sekarang ini FTSL semua Belajar statika FTMD gitu mungkin Sejak malah TPB yang lalu Mungkin ya Kemudian di daerah FTTM Semana juga belajar yang begini Jadi Aplikasinya sangat luas Hingga membaca buku-buku Atau melihat problem-problem Di sejumlah buku ini Mungkin bisa memperkaya Apa namanya Pengalaman Anda untuk melihat Seperti apa saja sih Soal-soal yang mungkin Akan dihadapi Di awal Soal-soalnya masih singkat Jadi Pendek-pendek saja Makin ke belakang Makin Rumit strukturnya Kira-kira demikian Tentang referensi Lalu Lalu apa lagi PR dan lain-lain sudah Kalau bab-bab yang dipelajari Anda lihat saja dulu Karena saya beritahu Sekarang juga mungkin Tidak Tidak kenal dengan istilahnya Di depan kita akan belajar Tentang gayanya saja dulu Satu bab Sistem gaya Setelah itu baru dikenakan Ke Struktur Atau ke body Ada keseimbangan Di dalamnya Kemudian analisis-analisis Di dalam Di dalam body Atau struktur ini Kira-kira Begitu Terima kasih telah menonton